Intro Bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan kami Jadi pada saat jenazah sudah kami terima Jenazah ini sudah dalam kondisi mulai membusuk lanjut Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar Kami temukan dalam pemeriksaan bahwa Adanya ketemu lempah mayat Lempah mayat di bagian tubuhnya Kemudian kami tidak menemukan Tanda-tanda dekat, tanda-tanda kekerasan lain Selain luka kusut di dada Atau luka kekerasan tadiam di dada Dan sebanyak 4 kali Dimana gambaran kekerasan tadiam di dada ini bermacam-macam Ada yang kedalaman lukanya hanya sampai ceringan otor Kemudian lebih dalam lagi Yang kedua juga lebih dalam lagi Yang ketiga lebih dalam Yang terakhir lebih dalam lagi Luka kekerasan tadiam tersebut menembus sampai Memotong bagian bawah paru-paru Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan juga Dalam di leher kami juga menemukan kekerasan tajam di leher yang Memotong tengkorokan Tapi tidak memotong pembuluh darah utama balik dan pembuluh darah utama leher Jadi hanya sampai di tengkorokannya saja Selanjutnya kami tidak temukan kekerasan-kekerasan lain selain itu Kemudian kami dapatkan kesimpulan Bahwa sebab mati korban adalah kekerasan tajam di leher Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan screening terhadap narkoba Atau pemeriksaan penyari terhadap narkoba Di dalam jaringan-jaringan urinya Kami temukan adanya kandungan amfetamin positif Perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan Gambaran pengusukan antara 2-3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid